Akibat luapan Kali Ciliwung dan tingginya curah hujan yang terjadi di puncak, banjir melanda sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat. Tadi malam di Kato Lampa menunjukkan bahwa air sempat mencapai ketinggian 220 cm atau bisa dikategorikan siaga 1. Dan kami melakukan koordinasi tidak saja dengan aparatur di wilayah kota Bogor tetapi juga dengan profesi Jakarta. Nah strategi pemerintah kota hari ini adalah mengupayakan agar air itu terserap secara maksimal di kota Bogor artinya mengurangi risiko air yang mengalir ke Jakarta. Kami mendapatkan bantuan dari profesi Jakarta untuk membangun kolam retensi di daerah Bogor Utara. Jadi semua yang sudah direncanakan kita berharap bisa dieksekusi karena tidak semua bisa dialokasikan oleh APBD kota Bogor yang membutuhkan otensi dari pemerintah provinsi Jakarta. Pak Gubernur sudah memegang data-datanya mana saja yang perlu dibangun di kota Bogor, di kabupaten misalnya yang bisa diintervensi melalui APBD Jakarta yang relatif jauh lebih besar daripada APBD kota-kota di seputar Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.